Hello everyone, welcome back to my channel Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua bagaimana cara untuk mengurus visa transit ke Dubai ataupun ke negara Uni Emirat Arab Gimana caranya? Yuk kita saksikan bersama Tahun lalu di tahun 2023 aku ada kesempatan untuk jalan-jalan ke salah satu negara di Afrika dan penerbangannya itu juga cukup lama transitnya di Dubai tapi pada saat itu aku punya waktu yang singkat untuk mencari tahu bagaimana cara meng-apply visanya sehingga kalau nggak salah itu 3 atau 4 hari ya sebelum keberangkatan aku cari info dan sempat kontak juga ke mas kapal yang aku gunakan dan menginformasikan visa online itu ada namun biaya itu sangat kosli menurutku dan itu nggak make sense dengan waktu yang aku punya ketika aku berada di sana dan akhirnya aku nggak jadi coba untuk meng-apply visanya dan di tahun ini, di tahun 2024 aku punya kesempatan lagi untuk bisa jalan-jalan ke negara Eropa dan di penerbangan ini aku memang sudah men-set perjalananku untuk bisa transit di negara Dubai dan akhirnya aku melakukan research untuk gimana sih caranya untuk bisa dapetin visa transit ke negara Dubai ini dari researchku aku menemukan ada 3 informasi ya 3 cara, baik itu dari hasil googlingku ataupun dari beberapa video yang aku tonton yang pertama ya kita bisa apply secara langsung ke kedurtaan sebelum kita berangkat dan tentunya ini ketika kita punya spare waktu yang cukup lama ya karena ini kita meng-apply secara offline yang kedua ya itu kita bisa meng-apply secara online dan itu juga bisa kita lakukan menggunakan maskapai yang kita gunakan jadi maskapai itu transit di negara mana kita bisa di salah satu negara Uni Emirat Arab dan itu biasanya mereka menawarkan untuk membantu kita untuk bisa meng-apply visa transit di negara tersebut dan yang ketiga aku juga dapat info katanya kita bisa untuk meng-apply visa on arrival BOE ketika kita sampai ya di negara tersebut gitu katanya ada pojokannya dan ada tempat untuk kita bisa meng-apply nah dari hasil semua researchku akhirnya aku memutuskan untuk memilih pilihan kedua yaitu aku meng-apply secara online melalui maskapai yang aku tergunakan dan aku merasa bahwa keputusan aku ini adalah keputusan yang tepat setelah aku melakukan perjalanan baik itu dari segi kos yang aku keluarkan dan yang kedua juga dari fakta yang aku temukan di lapangan nah untuk pilihan yang ketiga tadi yang aku sampaikan bahwa ada BOE itu ternyata ketika aku sampai di Dubai itu aku gak ngeliat ada pojok itu gitu dan ya aku merasa ya untunglah aku akhirnya memilih untuk pilihan kedua aku meng-apply visanya dan dengan biaya yang masuk aku itu cukup masuk akal bisa aku keluarkan sebelumnya aku lihat katanya kita bisa langsung ketika kita sudah membuk tiket aku menggunakan maskapai itu Emirates dan disana aku dapat info bahwa Emirates itu punya layanan untuk kita bisa meng-apply visa langsung ya visa transit melalui website-nya nah ketika aku sudah booking itu aku coba cari-cari ya buat apply tapi aku gak menemuin caranya itu seperti apa akhirnya aku memilih untuk meng-email ke e-key visa query yang akhirnya aku temukan ya di website itu di informasi-informasi nah dari sini akhirnya aku menemukan jawaban-jawaban yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari teman-teman awalnya aku tanyain ke e-key visa query itu kalau aku mau apply visa online nah itu gimana sih caranya dan apa yang harus aku persiapkan kemudian dia membalas nanyain tentang booking reference aku dan juga nationality aku itu negara dari mana karena ini akan berbeda-beda setiap nationality kita itu akan berbeda persyaratan dan caranya dan mungkin juga biayanya ya aku juga kurang tahu ya untuk negara lain nah aku sampaikan aku dari Indonesia dan ini booking reference ku kemudian mereka membalas dan mengirimkan secara detail bagaimana step by step-nya biayanya juga jadi ada 11 step yang harus kita lakukan sampai nanti pengajuan kita itu registered dan setelah itu kita tinggal menunggu visa kita di-approve dan dikirimkan ke email yang kita berikan dan ternyata pengaplian ini juga dibantu oleh VFS sebenarnya perlu diperhatikan bahwa visa ini hanya berlaku 30 hari setelah visa ini dikeluarkan jadi bagi yang mau apply itu usahakan untuk pengaplian dalam kurun waktu 29 hari sebelum keberangkatan seperti yang tertera pada email yang diberikan syarat utama tentu saja kita harus memiliki tiket pulang pergi menggunakan Emirates pengerjainnya itu kurang lebih 4 sampai 5 hari secara umum namun tidak menutup kemungkinan untuk kita dapat menerima visanya lebih cepat saya juga menanyakan apakah saya bisa mendapatkan visa on arrival di airport dengan menggunakan maskapai Emirates dan saya mendapatkan jawaban bahwa itu tidak dapat dilakukan saya tetap harus meng-apply-nya secara online dalam kurun waktu 29 hari sebelum keberangkatan pertama kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam web dari Emirates ini dan nanti kita juga diarahkan satu persatu mereka menyampaikan bagian-bagiannya dan sampai di bagian akhir yang ke-11 yaitu melakukan payment ini adalah balasan email yang aku dapatkan tentang step by step cara meng-apply visa online melalui Emirates dari 11 tahapan yang diberikan kita pertama yaitu kita perlu mengklik website link yang mengarahkan ke dalam website-nya Emirates kita tinggal scroll link saja ke bawah untuk melihat nanti akan ada apply visa UEE klik setelah masuk ke link webnya kita pilih manage booking atau check-in kemudian pencet manage booking klik continue to visa application nah disini nanti kita akan lihat tentang biaya-biayanya untuk visa 48 jam, 96 jam ada perbedaan biaya yang tertera dari tabel yang dikirimkan oleh YQ Visa Query dengan tabel yang ada pada website untuk pengurusan visa Uni Emirat Arab biaya ini tentunya karena adanya biaya jasa yang dilakukan oleh VFS untuk membantu kita memproses visa secara online pada informasi visa UAE itu dijelaskan bahwa untuk visa 48 jam kita cukup membayar sebesar 10 USD sedangkan pada visa VFS global itu biayanya kurang lebih 20 USD kemudian dari aplikasi ini juga dijelaskan apa saja syarat-syarat dokumen yang harus kita persiapkan seperti paspoto dan yang kedua yaitu copy dari paspor kita tampak depan dan tampak belakang kita tinggal klik saja jadwal penerbangan yang kita punya dan disitu dijelaskan bahwa kita sudah ada tiket untuk kelanjutannya kemudian tinggal diisi kolom-kolom berikut dan bagi kita yang membutuhkan visa lebih cepat itu juga ada VFSnya dengan biaya tambahan yang diberikan yaitu 20 USD kita tinggal klik saja dan nanti kita akan mendapatkan email yang berisikan link untuk mengisi informasi dasar ataupun personal information bagi pengaplai visa tinggal kita klik saja linknya dan mengisi form secara detail ini ada 4 tahap yang perlu kita lakukan dengan mengisi personal data kita kemudian juga kita perlu untuk mengupload beberapa dokumen tersebut dan sampai nanti ke proses payment data-data yang diminta itu berkaitan dengan identitas kita nama orang tua kemudian juga data informasi alamat alamat ketika kita berada di Uni Emirat Arab dan juga kemudian tentang status pekerjaan kita setelah kita mengisi semuanya kita akan diminta untuk mengupload dokumen yang pertama itu dokumen paspor tampak depan kita dan juga ada contoh yang diberikan kemudian juga tampak belakang dan ini kita diharuskan untuk meresize-nya sesuai dengan kapasitas yang diminta agar bisa terupload setelah semuanya sukses nanti akan tertulis bahwa upload kita telah sukses ada juga dokumen tambahan yang diminta namun ini tidak diharuskan kemudian pada tahap akhir juga kita diberikan kesempatan untuk kembali melihat data yang telah kita isi apakah itu benar atau tidak sebelum kita melanjutkan untuk proses pembayaran dimana proses pembayaran ini bisa dua melalui Paypal ataupun menggunakan kredit card dan total biaya yang harus kita keluarkan itu sebesar $24,92 ini adalah termasuk dengan biaya tax yang diberikan kita akan menerima email konfirmasi tentang pembayaran yang kita lakukan aku submit di tanggal 25 Juni di jam setengah sembilan malam tiga menit setelahnya aku dapat email balasan yang meminta aku untuk mengirim ulang dokumen-dokumen aku yaitu paspor halaman depan dan belakang dan juga pas foto jadi kendalanya adalah ketika kita upload melalui link sebelumnya itu kita perlu melakukan resize dan hasilnya itu tidak begitu jelas dan aku diminta mengirimkan ulang ke email yang mereka berikan dan selama dan disampaikan dari email itu status aku akan masih pending sampai aku mengirimkan dokumen-dokumen support tersebut 5 menit setelahnya aku kembali mengirimkan dokumen dan pada pukul 10 malam 1,5 jam setelah itu aku dapat balasan yang menyampaikan bahwa application aku itu di dalam proses dan akhirnya 2,5 jam setelah itu aku akhirnya menerima approve dari visa online transit ke Dubai jadi kurang lebih waktunya itu sekitar 4 jam visa aku itu sudah di approve dan seharusnya bagi teman-teman yang tidak perlu meng-upload ulang foto itu mungkin akan bisa menerima visanya lebih cepat demikian yang bisa aku share ke teman-teman semua tentang cara untuk mengurus visa transit ke Dubai secara online dan bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan boleh silahkan ditinggalkan di kolom chat di bawah ataupun yang menyukai video ini boleh like, subscribe, dan juga di share ya dan bagi teman-teman yang punya informasi lebih lanjut juga boleh untuk berbagi di dalam video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai ketemu di video saya selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati